Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menolak semua perpohonan pasangan Anis dan Muhaimin juga Ganjar dan Mahfud maka bisa dipastikan resmi sudah posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi meski pelantikannya itu baru bulan Oktober nanti. Banyak yang menanti apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat sejarah baru seperti di Kenya, Bolivia, Ukraina dan beberapa negara lain yang pernah mengulang pemilu mereka karena dianggap curang secara terstruktur masif dan sistematis. Dan ternyata tidak. Seperti yang sudah ditebak Mahkamah Konstitusi kita cenderung main aman dengan menganggap bahwa pemilu 2024 ini tidak bermasalah. Ya itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang pasti bikin logika berpikir kita itu mandek. Padahal kan sudah jelas. Gibran yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo itu lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat secara moral dan etika. Sehingga bahkan Anwar Usman, Paman Gibran yang menjadi ketua Mahkamah yang meloloskan keponakannya itu akhirnya dipecat dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan. Tapi tetap saja Mahkamah Konstitusi menutup mata dengan menyebut bahwa tidak ditemukannya nepotisme di dalam pencalonan Gibran. Ajaib kan? Ya begitulah negeri kita ini. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang lama-lama sudah tidak bikin heran lagi. Bahkan yang lucu buat saya Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini yaitu Suhartoyo dulu itu sempat menangis di depan publik saat dipilih menjadi ketua menggantikan Anwar Usman yang terbukti melanggar etik dengan meloloskan Gibran. Suhartoyo menangis karena menganggap maruah Mahkamah Konstitusi hancur lebur sesudah keputusan Anwar Usman itu yang menjadikan Mahkamah menjadi bahan bulian masyarakat. Tapi kan anehnya ketika diberikan kesempatan memperbaiki maruah Mahkamah kemarin itu Suhartoyo bahkan diem aja. Gak seperti rekan ketiganya yaitu Ariefi Dayat, Saldi Isra dan Eni Nurbaningsi yang menganggap bahwa pemilu 2024 terindikasi tidak netral. Lalu kemana sih dulu itu air mata Hakim Suhartoyo? Apakah itu hanya drama saja supaya mendapatkan simpati publik? Hanya Tuhan dan Ketua Mahkamah Suhartoyo aja yang tahu. Kita masyarakat sih sudah biasa dengan akhir mata buaya sehingga ketika terjadi perbedaan besar antara ekspektasi dan realita. Yah hanya senyum aja seperti senyumnya Ganjar dan Anis di ruang persidangan kemarin. Terlalu banyak drama di negeri ini apalagi kalau sudah menyangkut politik. Dulu ada yang bilang kalau anaknya gak akan ikut bursa calon wakil presiden. Eh akhirnya anaknya ikut juga. Dulu si anak bilang kalau dia tidak akan ikut nyalon wakil presiden karena menghormati partainya. Eh akhirnya di belakang ikut juga. Dulu air mata karena merasa institusinya terhina eh akhirnya gak berbuat apa-apa. Tetapi yang sudah ya sudahlah. Seperti kata orang bijak apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi. Kenyataan pahit harus ditelan bahwa memang demokrasi di negara kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketidakbaikan itu tidak lantas membuat kita itu turun ke jalan merusak dan membuat kerusuhan seperti pendukung Prabowo di pemilu 2019 lalu yang sampai menewaskan 6 jiwa dan ratusan lainnya luka-luka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pendukung ganjar itu harus cerdas dan tidak termakan provokasi untuk turun ke jalan. Bahwa kita tidak setuju memang iya tetapi kita juga harus menghormati konstitusi kita. Kalau konstitusi kita memilih Prabowo sebagai presiden ya kita harus hormati semua dan mendukung siapapun yang terpilih dengan tidak meninggalkan sikap kritis yang ada. Karena itu dalam video ini saya ingin mengucapkan selamat bertugas Bapak Prabowo Subianto. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Dan untuk wakil presidennya Gibran saya kok agak males mengucapinya ya. Buat saya Gibran itu adalah potret rusaknya demokrasi Indonesia yang dilakukan tanpa rasa malu dan jauh banget dari etika. Buat Pak Prabowo nih Pak kalau emang wakil presiden itu banser tolong tinggalin aja di rumah Pak males lihat bannya kayaknya kok kempes mulu. Untuk teman-teman seperjuangan dan satu frekuensi kita sudah berjuang sebaik-baiknya kawan sehormat-hormatnya. Salam secangkir kopi dan tetap dengan kepala tegak berdiri. Terima kasih telah menonton!